Bu Jati, dengar suara saya. Saya, dengar suara saya. Saya, dengar suara saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu Guru Hebat Indonesia. Senang berjumpa kembali dengan Bapak-Ibu dalam seminar online virtual coordinator training BATS 4. Sesi 8 pada hari Rabu tanggal 22. Tanggal 2 kali segala sesuatu nilai adalah Ibu Rani Nawongsari SPD MSI. Beliau merupakan guru di SMA Negeri 2 Oku. Kemudian sebagai moderator pada sesi ke-8 ini adalah Ibu Eka Fitriani SPD dari SMP Negeri 5 Muara Emin. Dan saya sendiri sebagai host adalah Janti Reskati Eko Yani SPD dari SMP Negeri 5 Muara Emin. Baiklah Bapak-Ibu, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta FIKON pada sesi ini. Satu, peserta FIKON dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi yang merasa mic-nya masih unmute, mohon mute sekarang. Terima kasih. Dua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Tiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar lambayan tangan, lalu untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya. Keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Lima, hal terakhir yang juga penting adalah peserta, moderator, pemateri, dan host wajib mengisi data terhadir. Nanti link data terhadir akan di-share di kolom chat. Oke, kepada moderator Ibu Eka Fitriani. SPD, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para Bapak-Bapak. Pertama, kita di sesi gelap ini dalam acara moderator training batch 4 yang bertindak sebagai presenter kita pada malam Ibu Ranina Wangsari, SPDMI dari SMA Negeri Tuguh dan Oku. Materi yang akan beliau sampaikan adalah tentang penentuan program P secara potensiometrik sel konsentrasi. kepada Bapak Ibu Eka Fitriani. Kepada Bapak Ika Fitriani, silakan simak materi yang sangat baik ini. Kemudian kepada Ibu Ranina Sari, kami persilahkan untuk menjelaskan materinya malam hari ini. Oke, terima kasih Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Hebat sekalian, malam ini saya akan mempresentasikan penentuan logam FE secara potensiometri sel konsentrasi. Saya di SMA Negeri 2 Oku merupakan guru yang mengajar bidang studi kimia. Secara umum, siswa-sisu saya itu amat mengemari kimia itu pada sesi praktikum. Mereka amat sangat suka praktikum. Kalau sudah masuk di laboratorium, mereka akan happy, senang. Ngerti-nggak ngerti materinya, yang penting masuk lab. Mereka bisa bereksperimen, bereksplorasi, mereka senang. Nah, berikut ini saya akan memaparkan bagaimana menentukan logam FE secara potensiometri sel konsentrasi. Materi ini, di kelas 12, ada dua KD yang bisa digunakan dalam praktikum ini. yang pertama yaitu sel elektrokimia, dan yang kedua adalah sel elektrokimia. potensiometri merupakan salah satu metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran potensial sel. Metode pengukuran potensiometri dapat dilakukan menggunakan sel konsentrasi. potensiometri sel konsentrasi, sel konsentrasi, sel konsentrasi, sel konsentrasi, larutan sejenis, dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi, satu lebih pekat, dan yang satunya lebih ringak, lebih encer. Untuk konsentrasi yang lebih rendah, dijadikan larutan pembanding. harga potensial sel yang dihasilkan dari kedua larutan ini, nanti kita hitung menggunakan persamaan nurse dan persamaan regresi linier. Pada umumnya, guru-guru menggunakan sel potensiometri yang ada di laboratorium. bahan-bahan yang digunakan juga ada di setiap laboratorium sekolah, karena sudah satu perat, sampah alamannya juga sudah didapat. Omin RT per NF dikali len konsentrasi reduksi per konsentrasi oksidasi. konsentrasi reduksi merupakan konsentrasi larutan yang lebih pekat, sedangkan konsentrasi oksidasi merupakan konsentrasi larutan yang lebih encer. Alat dan bahan yang digunakan, kita menggunakan FES, KCL, bubuk agar-agar yang dijual di warung-warung itu yang kita buat suka puding, pipa U, beker gelas, boleh juga diganti dengan gelas biasa, neraca, batang pengaduk, elektroda, dan voltmeter. Elektroda ini, kalau tidak ada elektroda kit yang di laboratorium, bisa menggunakan elektroda yang ada di rumah anak-anak seperti besi, kawat tembaga, dan lain-lain, tergantung logam yang diukur. Voltmeter atau multimeter, kalau tidak ada di lab kimia, kita bisa pinjam di lab fisika. Oke, nah ini contoh elektroda yang digunakan, ini yang jatah dari pemerintah, ada di lab, tidak beli ya, ibu-ibu, bapak-bapak, atau rekan guru hebat sekalian, ini ada FE, ada CU, ada ZN, ini sebagai contoh saja. Nah, ini adalah gambar rangkaian potensiometri dengan dua setengah sel yang berbeda. Nah, ini yang sering digunakan oleh guru-guru dalam memperkenalkan rangkaian potensiometri. Dia menggunakan ZN di anoda dan CU di katoda. Apabila kita menggunakan rangkaian seperti ini, murid hanya dapat menentukan ESL-nya saja dan dapat menentukan apakah reaksinya spontan atau tidak. Spontan atau tidak. Selogamnya, konsentrasilogamnya, selanjutnya ini selanjutnya adalah rangkaian dan di katoda ada ZN yang pekat. Dihubungan dengan multimeter sehingga didapatkan harga E yang dapat dikonversi ke konsentrasi Z yang diukur. Z yang diukur adalah yang di katoda yang lebih pekat. ini kita kalau di gambar ini dihubungkan dengan multimeter digital. Multimeter digital bisa langsung konek ke komputer karena dia punya interface, jadi lebih gampang. Tetapi di sekolah-sekolah apabila hanya ada multimeter analog, itu tidak masalah, bisa diukur juga. Nah, ini metodenya secara umum. Jadi, pertama-tama kita mengukur blanco pakai domain water atau pakai aquades di laboratorium. Selanjutnya, kita bisa mengukur pakai ZNSO4, CUSO4 5H2O atau pakai FES. Karena kita di sini mengukur FE, kita pakai FES, kita buat larutan standar dulu dari 10-1 sampai 10-6. Kita ukur range standarnya sehingga didapatkan kurva kalibrasi. Sudah dapat kurva kalibrasinya, baru kita mengukur sampelnya. Sampel yang ada, sampel yang ada itu kita bisa ambil air keran yang ada di lab, air sumur, atau mungkin air limbah, diselokan, tergantung apa, situasi yang ada, siswanya maunya sampelnya apa. setelah itu, nah ini saya tampilkan grafik kurva kalibrasi FE. Setelah didapat grafik tadi kita, setelah kita mengukur standar, konsentrasi standar, potensial selnya kita hubungkan dengan length konsentrasi FE. sehingga didapat kurva kalibrasinya disini linier dengan R-nya 0,99 nah ini bisa dijadikan standar untuk mengukur kadar logam FE di larutan sampel yang dimiliki siswa. di samping untuk praktikum metode ini juga bisa dilakukan untuk anak-anak KIR kalau di sekolah saya anak-anak KIR itu yang ingin mengikuti lambak KIR kan biasanya mengukur kualitas air mereka harus mengirim sampelnya ke laboratorium sehingga memerlukan dana yang besar. Nah dengan metode ini anak-anak bisa mengukur sendiri di laboratorium sendiri jadi menghemat biaya yang ada. Di samping FE dengan metode ini bisa juga kita ukur logam CU PB dan lain sebagainya sehingga kualitas baku mutu air bisa didapat. Di samping murah anak-anak dapat kecakapan di laboratorium sehingga menambah keterampilan siswa. Selanjutnya juga anak-anak dapat terampil menggunakan alat-alat di laboratorium seperti pipet beker dan lain sebagainya. Karena kalau buat standarnya salah maka kurva kalibrasinya juga tidak linier sehingga hasil yang didapatkan tidak yang sebenarnya tidak asli yang sebenarnya. Kelebihan lain dari metode ini kenapa digunakan di sekolah di sekolah metode ini juga dapat digunakan untuk sampel yang berwarna. Jadi kalau anak-anak mau mengukur limbah di sekolah yang warnanya pekat itu tidak perlu perlakuan khusus untuk menghilangkan warnanya agar dapat terbaca. Cukup dilakukan penganceran saja atau penyaringan maka dapat diukur kadar logam di sampel air tersebut. Selanjutnya kelebihan yang kedua adalah apabila anak-anak sudah berlanjut ke materi selanjutnya anion dan kation disitu ada FE FE2+, FE3+, maka bisa juga menggunakan potensiometri tetapi larutannya diganti tidak FE2+, tapi FE2, O3 dan yang lainnya sehingga biloksnya bisa berbeda dan mendapatkan hasil yang diinginkan jadi spesionnya dapat FE2+, FE3+, dapat kalau saya sudah coba juga di anak-anak selain ZN FE, CU dan PB nah untuk mengatasi ketiadaan elektroda elektroda yang saya gunakan itu kan yang seperti ini ya bentar yang seperti ini nah ini kalau tidak ada seandainya CU kita bisa pakai kabel yang tengahnya ada kawat CU kita bisa potong asal ukurannya sama kanan-kiri bisa kita pakai ZN juga kita bisa pakai zeng ya plat FE juga kita bisa pakai besi yang murni jadi itu bisa kita pakai untuk ganti elektroda seandainya di laboratorium tidak ada elektroda untuk beker seandainya kehabisan beker kita juga bisa pakai gelas terus yang lain pipa U kita bisa akali dengan pipet yang ada kita buat lebih apa kita akali kita buat seperti huruf U seperti itu agar-agar NACL juga tidak mudah didapatkan anak-anak jadi metode ini bisa diterapkan di sekolah rekan-rekan guru hebat sekalian dengan mencakup ke tiga atau empat KD jadi paket hemat jadi satu praktikum beberapa KD bisa dicapai seperti itu presentasi saya kali ini saya kembalikan ke Ibu Eka sebagai moderatornya baik yang sudah memaparkan materinya tentang apa Bu slide pertama metode praktikum praktikum penentuan logam metode praktikum untuk penentuan logam kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah di sesi 8 ini silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa menghidupkan langsung mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Ibu Rani sebagai presenter kita malam ini untuk mesi pertama saya akan memberikan kesempatan tiga pertanyaan terlebih dahulu silakan Bapak Ibu guru hebat kita tunggu pertanyaannya oke ada Ibu Afrida di sana Ibu Afrida Ibu Aisyah ada Ibu Anissa kemudian Ibu Asri Pak Bobi Pak Dekah kemudian ada Ibu Dwi Ibu Fitri Ibu Zaima Ibu Janti banyak banget ini peserta kita banyak Ibu Pak Rabun iya Alhamdulillah Ibu Fitri kemudian ada Ibu Ibu Sri Pak Ropun Ibu Tati ayo Bapak Ibu ini materinya tentang khusus pelajaran kimia ya Bapak Ibu Ibu Rani iya pelajaran kimia di kelas berapa Bu ini spesifikasinya untuk di kelas 12 11 atau berapa Bu metode ini tahu materinya itu di kelas 12 di kelas 12 tentang metode praktikum percampuran beberapa apa tadi beberapa elektroda elektroda apa ya tadi Bu ya elektroda logam ya elektroda logam tadi mungkin ada yang ini satu mantap pelajaran dengan Ibu Rani mengampung mata pelajaran kimia mungkin atau kita bisa saya ibu disini iya itu ada Ibu Aisyah bertanya ibu Aisyah apakah metode tersebut berhasil diterapkan kepada peserta didik iya ada tentang pertanyaan yang dari Ibu Aisyah apakah metode tersebut berhasil diterapkan kepada peserta didik silakan Ibu Rani sebagai presenter kita untuk menjawab langsung pertanyaan dari Ibu Aisyah iya terima kasih Ibu Aisyah saya jawab metode ini sudah saya terapkan kepada peserta didik kemarin untuk perkenalan metode potensiometri sudah saya terapkan dan siswa juga dapat mengganti dengan baik paham dan yang kedua di kelimpahan unsur-unsur saya mengukur kadar logam siswa juga bisa dan yang terakhir saya combine juga dengan saya menggunakan multimeter yang ini yang digital saya beli multimeter yang compact sama input sama interface jadi bisa muncul di PC di laptop dibuatkan aplikasi sederhana gitu pakai SAM dan PHP seperti itu jadi bisa di share ke Android anak-anak jadi perhitungannya bisa mereka lakukan di Android anak-anak sendiri jadi begitu mulai praktikumnya untuk pengukuran logam jadi pas pengukuran logam dia menghitung dan dia entry ke Android mereka sendiri dan saya langsung mendapatkan rekap hasil perkelompok anak-anak jadi sudah dapat perkelompok anak-anak dan saat ini juga anak-anak mengetahui hasil praktikumnya apakah bagus apa tidak jadi itu sudah saya praktekkan jadi saya sudah coba di tiga kegiatan tiga kelas itu di tahun yang ini anak-anak yang sudah lulus kemungkinan tahun depan akan saya cobakan lagi di kelas 12 seperti itu Ibu Aisyah ya nah oke terima kasih jawaban tanggapan dari Ibu Aisyah itu terima kasih Ibu sangat luar biasa katanya terima kasih ya Ibu Aisyah kemudian kepada Bapak Ibu hebat lain apakah ada pertanyaan lagi baru satu pertanyaan yang baru muncul ya terima kasih kembali untuk Ibu Aisyah ini karena kepepet jadinya bisa muncul ide seperti ini kalau sudah kepepet muncul ide-ide seperti itu jadi tadi katanya bisa lewat ini Bu ya lewat aplikasi yang di download atau di install oleh anak-anak jadi kita bisa langsung mendapatkan walaupun ini misalnya anak-anak kalkulasinya atau perhitungan hasil mereka itu di rumah kita kalau menerima saja menerima bisa 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 halo 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 iya halo iya halo halo iya halo 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 iya 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 mereka lebih suka artik yang diletak mereka agama les buat aspirasi dari itu jadi sedikit Sedikit dimodifikasi, prinsipnya sama, dimodifikasi sedikit, jadi jadilah suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk menerima semua kegiatan anak-anak. Jadi dari data percobaan dimasukkan ke situ, kesimpulannya gimana, hasilnya gimana, plus perhitungannya anak-anak sudah di situ. Jadi saya tinggal menerima saja, saya ring di situ, ada satu poin di situ, di kurva kalibrasi yang saya kasih lihat yang linear tadi. Kalau mereka bisa berhasil buat linear, berarti nilainya bagus, tetapi kalau tidak linear, mereka nilainya rendah. Jadi rendah saya buat ring seperti itu, jadi mereka langsung mendapatkan hukumnya. Jadi tanpa mereka harus pulang, harus memikirkan laporan praktikum lagi. Karena sekolah kami kan sudah full day school, jadi sampai sore, jadi mereka sampai rumah istirahati, memikirkan lagi peran praktikum yang harus dikumpulkan keesokan harinya. Jadi begitu mereka keluar dari laboratorium, mereka sudah selesai semua. Seperti itu, Bu. Jadi anak-anak langsung bawa ini, Bu. Mereka gimana caranya? Maksudnya itu memang di lab komputer itu atau anak-anak memang bawa HP? Iya, di lab kimia, mereka bawa ini, bawa smartphone, Bu. Bawa smartphone. Saya biasanya bawa modem Android itu. Saya sharing Wi-Fi, jadi saya sharing aplikasinya dari laptop saya, server ke anak-anak. Anak-anak terima. Nah, tetapi, jadi anak-anak tidak bisa browsing. Jadi mereka hanya bisa ke satu aplikasi itu, mereka entry di situ saja. Seperti itu. Servernya, Bu, pakai Android, Bu, atau dari laptop itu? Servernya? Server saya, saya jadikan server. Jadi mereka kan jadi klien, gitu. Boleh saya nanya, Bu? Baik dari segi memulai atau memulai kemudian produknya. Dia menghasilkan produk, Bu, ya? Saya laporan tadi, dia menghasilkan beberapa, menghasilkan jenis produk, maksudnya. Atau bagaimana, hambatan apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan metode ini? Kemudian bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi ini, mengatasi hambatan yang Ibu hadapi ini, maksudnya? Kalau kendala secara teknis untuk pelawatan di lab itu tidak ada. Karena bisa diatasi, seperti tadi, elektrodenya tidak ada, saya cari kabel CU, seperti itu, Bu, ya. Kabel tembaga kan, tengahnya bisa saya pakai untuk elektrodenya. Seperti itu. Tetapi kendala saya di aplikasinya. Setelah saya tambahkan aplikasi, bermasalah. Karena di rumus yang saya gunakan itu ada len. Sementara aplikasi di PHP itu hanya memuat len 2. Jadi tidak ada len yang lain-lain. Sementara data saya memuat len 10 pangin 3, 10 pangin 4, 5 kali 10 pangin. Nah, itu yang buat saya mumet. Jadi saya harus buka lagi buku kalkulus itu. Dan akhirnya saya tanya-tanya ke yang jago pemrograman gitu. Tanya-tanya-tanya. Nah, akhirnya dapatlah di input rumus manual. Pake bilangan natural, sekian pangkat, min 2, sekian. Akhirnya dapat. Kendala lainnya adalah, kan saya mengandalkan modem andromec dulu ya. Andromec karena Wifi, betulan Wifi sekolah itu tidak sampai ke laboratorium kimia. Jadi di sana itu mengandalkan andromec itu. Nah, kalau udah makanya lebih dari 10 anak, itu agak lelet. Agak lelet untuk transfer datanya. Jadi kendalanya ya, anak-anak tubuh belum bisa masuk, ya tunggu sabar. Jadi biasanya saya suruh satu kelompok dulu, satu kelompok dulu, satu kelompok dulu untuk kirim datanya. Jadi mereka kerjakan dulu untuk kirim datanya bergantian. Seperti itu. Begitu ya. Ini benar-benar penerapan yang bagus untuk kurikulum kita ya, kurikulum 2013. Jadi anak-anak udah dapet teori, mereka langsung pengertek, kemudian evaluasi, berupa ada juga berupa produk hasilnya. Jadi seperti yang saya pernah baca, katanya pembelajaran yang baik itu bagi anak memang yang berupa pengalaman. Mereka mendapatkan pengalaman terbaik pada saat belajar dengan ibu. Seperti itu kan, dengan mata pelajaran yang ibu ampu. Sehingga menurut mereka bisa, mereka akan menjadi tertarik dan sangat menangis mungkin ya. Dengan pelajaran yang ibu terapkan ini, metode yang ibu terapkan ini. Saya rasa di sekolah-sekolah, mungkin di daerah atau di daerah itu ya, yang belum punya lab kimia, itu bagaimana bu? Karena apakah ada sekolah-sekolah yang SMA, maksudnya SMA-SMA tertentu di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang memang tidak mendukung fasilitasnya, tidak akan menerapkan metode, tidak bisa maksudnya untuk menerapkan metode yang ibu ajarkan atau ibu presentasikan ini? Bisa. Bisa. Yang kesulitannya kan paling cuma di multimeter. Multimeter itu kan bisa join sama guru fisika. Kalau tidak ada, mereka bisa pinjam multimeter itu ke tukang servis terdekat. Tukang servis itu? Itu biasanya punya multimeter, pinjam sebentar. Nah, seperti itu. Pinjam sehari atau setengah hari kan, nanti pulang sekolah dibalikin lagi, itu bisa, bu, dipakai. Artinya itu harus? Itu kan pakai temat, bu, ya. Jadikan multimeter kan ada yang analog, ada yang digital. Nah, itu kan hanya penampilannya saja. Kayak HP kan ada yang Android, ada yang apa? Ada yang jadul gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa juga pakai yang manual. Bisa. Nah, kelemahannya kalau yang manual itu kita harus teliti bacanya. Kalau yang digital kan langsung tertampil, bu, 3,2 gitu. Kalau yang manual, yang analog itu kan kita harus baca dan tunggu jarum jamnya itu stabil. Nah, di situ. Tetapi juga kalau dilihat dari segi teknis dan kemampuan anak, di situ kemampuan anak lebih terasa untuk membaca yang analog. Karena di situ anak-anak butuh sabar, anak-anak butuh jeling, dan kesalahan membaca itu lebih kelihatan. Karena kan kalau di pelajaran fisika itu, posisi mata saat membaca jarum jam itu kan mempelami. Nah, itu kesalahan relaturnya bisa lebih jelas dan kelihatan untuk anak-anak. Jadi, mentalnya lebih tertempa dan kesalahan-kesalahan itu bisa membuat mereka belajar. Jadi kalau seandainya, bu ini seandainya teorinya hasilnya 5, kenapa kami cuma dapetnya 4,5 gitu. Nah, ternyata ada kesalahan di situ, kesalahan relatif di situ. Jadi, seandainya saya ngajar kimia, coba lihat lagi buku fisikanya, disini ada belajar kesalahan, kesalahan relatif. Coba dihubungkan, ada nggak faktornya. Nah, itu lebih di situ. Untuk yang multimeter analog tadi. Nah, untuk alat-alatnya, bisa juga kalau tidak ada gelas, tidak mau mengorbankan gelas, bisa pakai botol selai, bu. Botol selai itu? Itu dibersihkan, itu pakai penanti beker, seperti itu. Ya, kan itu jembatan garanya juga cuma pakai agar-agar saja. Jadi, bisa diakui dan disiasati. Karena kemarin itu juga sempat ngebayang, analog, gitu. Kalau yang analog, anak-anak lebih heboh lagi kalau di lab. Karena kan yang satu kekeh, hasilnya 3,1, yang satu tiga, yang satu ini. Jadi, mereka lebih antusias, seperti itu. Kalau yang analog, kalau yang digital itu lebih lempeng, kayak lewat tol, gitu. Kalau yang analog itu, kita pakai jalan alternatif, seperti itu. Jadi, lebih seru. Lebih banyak lagi. Seperti itu yang kami, teman-teman. Oke. Saya tertarik dengan metode yang Ibu terapkan ini. Namun, sayangnya, saya tidak terlalu paham. Karena memang bukan di jalur itu, ya. Memang bukan di bidang itu. Cuma ada ketertarikan dari saya. Terima kasih, Ibu. Baik, untuk Bapak, Ibu, Guru yang lain nih, bagaimana untuk mungkin ada, tidak harus pelajaran kimia, mungkin pelajaran IPA, ya. Seperti Ibu Janti, itu host kita, itu memang dasarnya mengambil mata pelajaran IPA. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Janti, atau dari Ibu, Guru yang lain, Bapak, 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 Nuri, Hebat. Ya, itu, Bu Janti, tanya itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kesulitan dari Ibu Asri. Kesulitan Ibu Rani mengajarkan dengan metode tersebut apa, Bu? Nah, tadi sudah dari pertanyaan saya, Bu, ya? Iya. Mau, maksudnya, bersedia apa yang mungkin Ibu untuk mengulangi kembali? Kesulitannya itu, yaitu kalau modemnya yang saya pakai itu agak lewet kalau pakai aplikasi. Kalau seandainya pas saya tidak pakai aplikasi, saya hanya murni praktikum, itu relatif sih, tidak ada hambatan sih, hanya mengkondikisikan anak-anak itu aja, alat, bahan, Alhamdulillah sudah ada, dan bisa disiasati kalau seandainya salah satunya tidak ada. Ya, bagaimana Ibu? Jawaban dari Ibu Rani, apakah cukup mewakili pertanyaan Ibu? Ibu Asri, Ibu Asri ya, Ibu Asri kita, gimana? Mungkin sudah cukup mewakili Ibu ya, oke, Ibu Rani hebat sekali katanya. Pertanyaan selanjutnya, terima kasih Ibu Asri. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Janti Respati, apakah dimungkinkan mengukur kadar FA dalam darah manusia secara potensiometri sel konsentrasi? Nah, itu pertanyaan Ibu Janti, Ibu Rani, silakan ditanggapi. Iya, itu pemungkinkan sekali, Ibu. Malah sekarang sudah ada alat-alat itu yang kalau alat-alat yang digital-digital itu, yang kayak alat-alat itu kayak kolesterol segala macam itu yang kita pakai media darah untuk cek kolesterol, asam urat itu. Sebenarnya mereka di dalamnya itu ada keresel, di dalamnya itu yang kecil gitu, imut-imut. Jadi mereka ditandangkan di situ untuk tensor, berapa kali, dan untuk di sini, itu sudah ada, saya baca, di dalamnya yang saya baca, di sini itu sudah dikembangkan itu, Ibu. Jadi elektrodahnya dibuat. ...tutup polar dan non-polar, jadi yang satunya bisa mengalami ke air, satunya bisa mengalami ke darah seperti itu, dan elektrodahnya yang ditandangkan itu, yang sudah dilapisi itu juga bisa sebagian sensor biomedik itu terhadap kualitas darah. Itu sudah ada. Saya lupa itu, si siapa literatur itu yang buat saya terspirasi, ternyata bisa seperti itu. Jadi kalau kadar FE dalam darah itu sudah ada, malah lebih canggih lagi, lebih canggih dari yang saya cetuskan ini. Jadi sebenarnya itu saya itu produk jadul, tetapi saya terapkan di pembelajaran, gitu. Tapi kalau ke kadar FE dalam darah sekarang sudah lebih canggih, karena mereka pakai nanomaterial, pakai sel konsentrasi juga. Begitu Ibu Janti tangkapan dari pertanyaan Ibu, apakah cukup mewakili pertanyaan Ibu? Bagaimana Ibu Janti? Oke, mungkin sudah cukup Bu ya. Sudah tiga pertanyaan Ibu? Iya. Ibu Rani, kita sudah dapat tiga pertanyaan. Kita buka kembali bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu, kita masih buka kesempatan. Waktu kita baru pukul 8 lewat 15 menit. Kita waktunya 8 sampai 8.30 ya? Pukul 15 menit lagi. Masih panjang waktunya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau share pengalaman? Silahkan. Ibu Sri priharti, Ibu Tati Sumirah? Atau Ibu Tati Sumirah? Tidak ada? Bapak Ibu Aisyah? Aisyah? Aisyah, mungkin? Gimana Ibu, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita tarik kesimpulan saja Ibu? Oke. Saya coba tarik kesimpulan dari presentasi Ibu ya. Jadi, metode praktik ini. Potensiometri. Ada pelanian kimia di kelas 12. Sel konsentrasi. Sel konsentrasi. Sel konsentrasi. Bisa dicoba Mungkin dengan manfaat Alam Bisa Bisa Memasak Dan menyalakan Sebagai server Menangkan Jadi hiburan ini menggunakan Akhirnya oleh anak-anak Kemudian hidup Abis sebagai server Ini sudah Kemudian di aplikasi Juga Ini sudah Saya tarik Bagi presenter bisa menambahkan Saya tambahkan Kesimpulan yang saya Coba tarik Iya Ibu Kesimpulannya sudah benar Saya tambahin sedikit Jadi Metode ini Bisa dipakai Untuk Satu metode Bisa dipakai Di tiga KD KD untuk pelajaran kimia Jadi paket hemat Tadi yang saya bilang Jadi itu saja Jadi yang pertama untuk Menggunakan Sel elektrokimia Yang kedua Untuk mengukur Kadar logam Dan yang ketiga Apa Pembentukan Di keterampilan siswa Di keterampilan siswa Dalam Menggunakan peralatan Di laboratorium Seperti itu Oke Sudah Hai Materi yang disimpulkan oleh Ibu Ibu Rani Sebagai presenter Kita di sesi delapan ini Kemudian Dari sini Kita Bisa Selesai ya Kita bisa Tutup Sesi delapan Sampai disini saja Mungkin ibu bapak guru hebat Saya Tari ini Sebagai Moderator Seundur diri Maaf jika Dalam pelaksanaan Tegas saya Saya Dalam pelaksanaan Tegas saya Saya Membicau Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bapak ibu guru hebat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Sesi delapan Kita pada hari ini Bersama Ibu Rani Nawangsari SPD MSI Sebagai presenter Dan Ibu Eka Fitriani SPD Sebagai moderator Dan Saya Sendiri Janti Respat Eka Yani SPD Sebagai Host Undur diri Apabila Ada kesalahan Dan kekeluhan Mohon dimaafkan Pada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh